Semoga himbauan ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh warga di area ini dan tentunya para pengunjung agar berhati-hati karena area ini memang sangat berbahaya, ada arus listrik yang cukup besar. Selamat sore pemirsa channel Kosento, salam sukses, salam sehat untuk kita semua, salam Indonesia Maju. Saya berada di outlet Tunnel 11 Gunung Bohong di DK115. Di belakang ini ada jalur rata cepat yang akan dilaksanakan uji coba tes tanggal 15 Mei dan sudah ada sosialisasi untuk masyarakat. Di belakang ini ada pengumuman atau pemberitahuan dan hembauan. Apa saja yang bisa saya informasikan untuk pemirsa channel Kosento. Mari kita ikuti videonya. Di depan ini ada hembauan, pemberitahuan atau informasi dari KCIC, yaitu informasi agar berhati-hati. Mulai tanggal 15 Mei 2023, jalur kereta cepat akan ada di uji coba. Ini merupakan salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Karena di area ini, saat ini di lokasi ini menjadi destinasi wisata kereta cepat, yaitu bisa melihat dari ketinggian. Ini posisi dari outlet Tunnel 11, di mana Tunnel 11 ini merupakan nantinya Tunnel pertama yang akan dilalui oleh kereta cepat. Di area ini menjadi destinasi wisata karena memang sangat bagus lokasinya untuk melihat. Dan ini ada ada pemberitahuan lainnya, yaitu proyek strategis nasional. Membuhan akan menindak tegas setiap tindakan kriminalitas yang berada di sepanjang area proyek kereta api cepat Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi. Terlihat banyak motor-motor pengunjung di sini, dan di atas ada semacam tempat untuk kongko-kongko. Kita bisa perhatikan, di sini jalurnya sangat bagus sekali. Jalur menikung, yang ke sana adalah yang mengarah ke Bandung, dan yang ke dalam tanah ini yang mengarah ke Jakarta. Di sebelah kanan ini ada jalan tol Padalenyi. Area ini berada di DK 115, daerah Gunung Gohong. Kita perhatikan lagi. Mulai tanggal 15 Mei 2023, jalur kereta api cepat akan di uji coba. Konduk ini baru dipasang. Semoga himbuhan ini bisa menjadi perhatian bagi seluruh warga di area ini, dan tentunya para pengunjung agar berhati-hati. Karena area ini memang sangat berbahaya. Ada arus listrik yang cukup besar. Saya akan mencoba untuk melihat lebih betel lagi. Ikuti terus videonya. Dan ini, saya mengambil dari area sisi bawah. Area ini dekat dengan penduduk. Sehingga perlu dipasang di beberapa area, yaitu pemberitoan atau himbuhan. Karena memang nantinya area ini sangat berbahaya. Dan ini dari area sisi sebelah kiri. Terlihat area ini pun sudah terpasang CCTV-nya. Tidak terlihat. Ini ada CCTV-nya. Dan biasanya masyarakat sering menonton di area atas ini. Tampaknya pada saat kereta cepat nanti akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Semoga saja nanti tanggal 15 saat uji coba. Kita ikuti terus perkembangannya. Ini yang mengarah ke Bandung. Terima kasih telah menonton!